Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Fetria Rahmi Dalam info Kemenak Riau Kabak T.U. Kanwil Kemenak Riau Dr. Andeshaji Mayudin M.A Didampingi Kepala Bidang Penyelenggara Haji Dan Umroh Dr. Andeshaji FNDMA Menghadiri acara pembukaan Turnamen Futsal Kemenak Cup 1 pada Jumat Pagi 29 Desember 2017 di Fajar Futsal Yang berlokasi di Jalan Paus Pekan Baru Kegiatan ini diikuti oleh puluhan tim Di antaranya tim Kaniwil Kemenak Riau Yang dipecah menjadi 3 tim Kemenak Inhu, MTS Morafajar Kemenak Siak, Dumai Kampar Pelelawan UIN Rektorat Pasca Sarjana UIN Susko Dan lain sebagainya Pembukaan berlangsung tertib di lapangan Fajar Futsal Diawali dengan pembacaan doa oleh Kasubak Inmas Kanwil Kemenak Riau Dan dilanjutkan dengan laporan sekaligus sambutan oleh Haji Mulyardi MPD Selaku Ketua Penitia Turnamen Serta arahan yang disampaikan Kabak T.U. Kanwil Kemenak Riau Lalu diikuti dengan tendangan pertama yang cukup cantik dilakukan oleh Kabak T.U. Sebagai tanda dibukanya secara resmi Turnamen Futsal menyambut peringatan Hari Amal Bakti 2018 Menurut Mahyudin, Turnamen Futsal merupakan bagian rangkaian acara peringatan Hari Amal Bakti Kemenak ke-72 Dikatakannya Kemenak Riau juga melaksanakan berbagai macam kegiatan Baik itu upacara, acara syukuran, gerak jalan gerukunan, sunat masal maupun donor darah Dalam memeriahkan acara yang digelar sekali dalam setahun itu Dimana kegiatan tersebut secara keseluruhan dipusatkan di Kuansing Sedangkan untuk Ibu Kota Provinsi melaksanakan pertandingan bulu tangkis, bakti sosial Dan termasuk juga Turnamen Futsal Kemenak Riau Cup 1 yang akan digelar selama 2 hari ke depan Dalam mendukung kemeriahan Hab Kemenak ke-72 Ya baik, jadi kegiatan Hari Amal Bakti, Kementerian Agama ke-72, 3 Januari 2018 ini Sebetulnya banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan Acara puncak nanti kita laksanakan di Kabupaten Kuantan Singi Antara lain ya syukuran, upacara, kemudian gerak jalan gerukunan Termasuk juga nanti donor darah dan sunat masal Nah kemudian kita juga didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang ada di provinsi Seperti badminton, tenis meja, bakti sosial Dan satu diantaranya adalah Futsal ini Nah oleh karena itu kita tentu berharap kepada warga Kementerian Agama Supaya secara bersama-sama kita mensukseskan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-72 ini Karena bagaimanapun Kementerian Agama ini adalah milik kita bersama Artinya disini kita bercocok tanam, disini kita mencari rezeki Oleh karena itu perlu dukungan kita semua Apapun kegiatan yang ada dan yang kita laksanakan pada tahun 2017 Dalam rangka Hari Amal Bakti 2018 ini Nah oleh karena itu khusus kepada para peserta pertandingan Putsal Tentu kami berharap bagaimana supaya menjaga sportivitas Jadi kita tonjolkan disini adalah silatur rahmi diantara para peserta Sehingga kita berharap pertandingan Putsal ini bisa berjalan dengan baik Karena ini ada kegiatan atau olahraga yang akan beradu fisik Tentu kita berharap ini perlu menjaga sportivitas dengan sebaik-baiknya Hal senada disampaikan Arizona Fendi selaku Ketua Umum Panitia Peringatan Hap Kemenang ke-72 Ia menilai selain untuk memeriahkan Hari Amal Bakti Kemenang Kegiatan Putsal ini juga sebagai wadah penguat ukuah Islamiah Di antara keluarga besar kemenang Baik terima kasih Jadi sesungguhnya seluruh langkaian kegiatan yang kita lakukan Dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kemenang Agama RI ke-72 Sesungguhnya adalah untuk memeriahkan dalam rangka Hari Amal Bakti tersebut Namun demikian memang kita membatasi beberapa kegiatan olahraga Termasuk juga membatasi peserta Kalau keinginan kita sebetulnya kita akan melibatkan seluruh kabupaten kota Dari setiap kegiatan yang ada Tetapi memang mengingat kondisi kita di kabupaten kota dan juga provinsi Ria pada umumnya Maka kegiatan ini kita batasi hanya di provinsi saja Tidak melibatkan kabupaten kota untuk kegiatan Tetapi dari yang mendaftar kita lihat ada juga yang betul-betul berkeinginan untuk ikut hadir Di antaranya ada kampar, ada dumai, ada pelelawan Yang juga ikut di dalam pertandingan ini khususnya di pusal ini Nah tentunya karena keinginan ini begitu kuat Tentu tetap kita kemudir dan tetap kita terima Walaupun di dalam keputusan kita tidak melibatkan kabupaten kota Nah ini sesungguhnya adalah dalam langkah memeriakan Namun demikian yang kita tonjolkan di kegiatan ini adalah Bagaimana kita menguatkan selaturahmi kita Ukuah Islamnya kita di Kementerian Agama Karena inilah ajang untuk selaturahmi bagi kita Jadi bukan semata-mata kita hanya mencari kemenangan Dan bukan semata-mata mencari kegiatan olahraga Tetapi bagaimana kita menguatkan selaturahmi kita di jajaran Kementerian Agama Di Provinsi Ria ini pada umumnya Nah tentunya kita berharap nanti pada hari puncak pada tanggal 3 Itu pacara kita dapat berjalan lancar dan sukses Dan mudah-mudahan hari amal wakti Kementerian Agama RIK72 ini Dapat berjalan dengan sebaik-baiknya Setelah itu, terima kasih Pihaknya mengaku untuk kegiatan olahraga memang sengaja dibatasi Termasuk juga membatasi jumlah peserta Hal itu dilakukan mengingat kondisi di kabupaten kota yang cukup jauh Kedati demikian, ada beberapa kabupaten kota yang juga turut berpartisipasi Dan ikut dalam kejuaraan turnamen futsal kemenak Riau Cup 1 ini Di antaranya kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Inhu, Pelelawan, dan Kampar Untuk sesion pertama, tim kemenak Riau berhadapan dengan UIN Rektorat Disaksikan langsung oleh kabak TU dan sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 Yang turut hadir pada acara pembukaan Demikian info kemenak Riau hari ini Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Salam Olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!